kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini di sini saya akan coba tes game Turbo ya di sini di settingan custom kita akan coba bandingkan ini ada Poco X3 Pro dan juga Redmi Note 10s karena di video sebelumnya saya sudah perlihatkan kalau di bagian GPU settingnya ini berbeda teman-teman di kedua smartphone ini nah contoh disini saya akan coba tes di PUBG Neo State kita akan coba lihat di sini untuk di bagian customnya ya Nah ini dia teman-teman Nah di sini saya akan coba semuanya rata kanan ya kecuali resolusi-resolusi disini saya akan coba buat di 720 saja teman-teman seperti ini ya Nah saya akan coba buat di 720 di sini semuanya ya ini akan sama di 720 yang lainnya semuanya rata kanan kita akan coba lihat nanti hasilnya seperti apa seperti itu ya Nah ini untuk optimalkan grafis disini saya enggak pakai ya jadi biar nanti nggak otomatis gitu teman-teman ya Nah ini ya mengoptimalkan gawar untuk meningkatkan fitur bekerja GPU dan menghemat daya fitur ini dulu oleh permainan yang dipilih Oke kita aktifkan saja coba ya Nah ini seperti ini teman-teman ya ini untuk di Snapdragon ya GPU Adreno 640 di Poco X3 Pro saya kita akan coba tes Oke ini ya ini udah selesai nah selesai kita coba di sini di Redmi Note 10s nah kita lihat di sini teman-teman ini di 720 ini semua ini 60fps Sorry 60fps kemudian ini filter astrophic nya kita naikkan menjadi 16 kemudian micmap LOD biasa kita naikkan menjadi dua sini dan ini untuk multi-trend ringnya kita aktifkan ini semuanya sudah rata kanan untuk di custom sekarang di sini kita masuk ke game nya teman-teman kita coba lihat nanti bandingkan grafisnya jauh lebih bagus yang yang mana seperti itu kalau masalah kecepatan fps tentunya Poco X3 Pro disini menang teman-teman dia bisa lebih tinggi untuk settingan fpsnya tapi disini kita akan coba bandingkan kita akan lihat kualitas grafisnya teman-teman ya Oke langsung jadi sini masuk ke gamenya ya kita coba lihat ini akan bagus sekali sepertinya ya kita coba lihat nah sekaligus juga saya bandingkan teman-teman ya untuk X3 Pro disini saya menggunakan aplikasi security versi 5.5.1 ya versi bawaannya nah ini masih yang di atas dan ini sudah yang di pinggir teman-teman seperti ini ya yang di atas yang di pinggir Oke kita langsung saja lihat di sini kita lihat di lobby nya dulu Oke ini dia teman-teman ya ini kita nyalakan teman-teman dulu ya untuk cahayanya biar kelihatan ini udah cukup layak tengah-tengah seperti ini nah teman-teman bisa dilihat di sini untuk grafisnya tuh buh lihat memang sih ya kalau dilihat dari warna jelas yang di Redmi Note 10 itu menang karena dia sudah super AMOLED untuk layarnya sedangkan di Poco X3 Pro itu masih di IPS teman-teman seperti itu ya kita coba langsung saja ke gamenya ya kita lihat ke gamenya di sini karena di sini petanya hanya ada di sini belum saya download untuk yang di air Angel nya kita samakan saja teman-teman di sini ya kita lihat nanti Oke ini konfirmasi dan untuk di Poco X3 Pro disini untuk settingannya saya akan samakan saja ya dengan yang ada di Redmi Note 10s untuk grafisnya kita coba grafisnya di sini menggunakan Ultra langsung di tinggi ini juga sama teman-teman ya juga saya ubah menjadi di Ultra dan di tinggi seperti itu kita simpan kita simpan seperti ini ya Oke nah nanti untuk patokan fps saya akan lihat perlihatkan di bagian sini saja di atas ya nah ini ada tuh lihat ini berapa nih fpsnya teman-teman 90 dia dia kedeteksinya 90 fps di Poco X3 Pro teman-teman lihat tuh ini di Poco X3 Pro mentok dia 90 fps kedeteksi di game turbo nya teman-teman ya oke sedangkan untuk di Redmi Note 10s kita coba lihat di sini kedeteksinya berapa oke dia kedeteksinya ini punya 40 fps teman-teman 41 fps ya karena disini fpsnya sangat tinggi tetapi nggak tahu kenapa ini di Poco X3 Pro dia di sangat tinggi dia support sampai 91 teman-teman lihat ini ini menarik sekali kan nah ini menarik bener Oke kita masuk ya sini ke gameplaynya masuk ke bagian petanya sini ya kita langsung saja ke Troy ini kita masuk juga ini jangan acak ya ini jangan acak ini enggak bisa sih memang cuma satu masuk saja ya Gatuh bener-bener ketemu nih bener-bener ketemunya nanti Oke kita nanti coba lihat ya kalau sudah masuk di gameplaynya teman-teman ya oke teman-teman di sini kita sudah masuk ya di di lobby awal ini yang ini sudah masuk pesawatnya kita coba lihat ya ini keren banget ini volumenya kita kecil aja ya biar enggak bentrok suaranya nanti nah ini lihat ini yang di Poco X3 Pro wih sudah masuk ya kita coba ini juga sudah masuk yang di Redmi Note 10s lihat untuk perbandingan grafisnya ini teman-teman teman-teman Oke mantep sekali ya ini sedang mengikuti biarkan saja kita lihat di sini ya ini dia ini yang di Poco X3 Pro seperti ini teman-teman detailnya ini keren banget nah ini perlu diingat kedua smartphone ini sudah diaktifkan untuk driver gamenya teman-teman ini otomatis sudah menggunakan driver driver game ini juga server game tetapi di sini untuk mode performa saya nggak aktifkan ya saya enggak aktifkan di Poco X3 Pro itu menggunakan seimbang di sini juga masih bawaan karena di Redmi Note 10s masih belum support untuk mode performa di baterainya teman-teman Oke ya ini kita turun dulu sini terlihat ya oke sudah turun juga ya kita coba lari dulu kesana ini juga sama kita coba biarkan lari dulu kita coba lari ke atas kesana ya Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk grafisnya ya Oke tabrak itu nah ini dia teman-teman ini untuk grafisnya lihat lihat teman-teman bisa dibandingkan di sini Nah itu dia coba teman-teman bisa dilihat di sini ini bagus yang mana nih ini yang Redmi Note 10s atau yang Poco X3 Pro lihat pergerakannya ini kalau menurut saya sama-sama stabil ya Nah ingat di sini saya tadi menggunakan driver game kedua-duanya sini menggunakan driver game dan untuk di bagian GPU settingnya saya menggunakan custom dua-duanya custom dengan semuanya levelnya saya kekanankan rata kanan ya teman-teman ini untuk di Redmi Note 10s stabil banget dan grafisnya pun luar biasa bagus banget lihat ini keren banget ya shadow nya bayangannya seperti itu ini keren banget lihat Nah di sini kita coba lihat ya di Poco X3 Pro ini berhenti dulu ini berhenti dulu Nah kita lihat di Poco X3 Pro untuk di bagian fps-nya kedeteksinya berapa oke di sini kedeteksinya sama cuma tadi pas di lobby aja teman-teman itu jadi 90 fps tapi di sini sama ya Nah ini dia dia kedeteksinya 41 fps sama ya dengan settingan sangat tingginya untuk fps-nya berarti sekitar 41 fps teman-teman tetapi beda cerita kalau misalnya kita ubah menjadi sini teman-teman maksimal terapkan nah ini simpan ya kita lihat nah beda cerita kalau misalkan kita ubah menjadi eh maksimal dia support menjadi 90 fps teman-teman keren banget ini lihat ini maksimal untuk grafisnya ini dia ya kemudian kita coba lihat di gameplaynya sini kita lihat di sini dia support sampai di 70 bahkan 91 fps lihat teman-teman ini dia ini enggak bohong saya ya ini 90 fps di sini kedeteksinya untuk di pubg newstate di Poco X3 Pro jika kita menggunakan eh grafis yang maksimal kalau tinggi ini sama seperti di Redmi Note 10s dia hanya mentok di 41 fps teman-teman Oke kita lari lagi ini ada yang nembak karena saya enggak ada senjata teman-teman Oke Nah kita coba Oh ini ada musuh juga ini buat kayaknya ya enggak papa tuh pukul aja lah ini enggak mati-mati yang mati dia nggak papa kita ambil senjatanya itu buat barusan teman-teman kita coba lihat di sini oke ini kita sudah ambil senjata ini diam dulu di sini oke nah ini dia teman-teman ya lihat grafisnya luar biasa ini bagus banget kita lihat fpsnya di sini nah karena memang tadi di sangat tinggi dia tembus di 41 fps teman-teman 41 ya 41 fps ini di settingan Ultra nah beda cerita kalau misalnya kita ubah settingannya di sini teman-teman ini ubah menjadi eh ringan kemudian eh untuk fpsnya di sini kita ubah menjadi maksimal terapkan seperti ini kemudian simpan Nah kita akan coba lihat nah kualitas grafisnya pun menjadi seperti ini nah tetapi di sini fpsnya pasti dia meningkat Oke kita coba lihat nah dia sampai di 50 fps teman-teman di sini ke deteksinya ya tadi 40 dan disini mentok di 52 dia nggak bisa naik lagi tempat seperti itu beda cerita dengan Poco X3 Pro ya itu keren banget teman-teman Oke ini ada yang nembak tidak kabur dulu aja ya kabur tuh buat kayaknya kabur dulu aja nggak apa-apa ya supaya kabur dulu gara nggak ada yang nembak oke nah ini teman-teman ya jadi seperti ini ini support sampai di 53 fps ya ini kalau misalkan menggunakan settingan tadi grafisnya itu di ringan dan di maksimal kalau Ultra dia akan otomatis ke sangat tinggi dan simpan ini sebetulnya jauh lebih stabil teman-teman lihat ini grafisnya luar biasa keren banget Oke itu ya teman-teman ya ini perbandingannya uh mantep banget ini geroskopnya juga oke dan memang untuk Redmi Note 10s kalau menurut saya ini harga 2 jutaan yang paling recommended ya seperti itu untuk harga HP 2 jutaan ini udah kencang banget juga teman-teman mantep lah pokoknya ya untuk performa ya Mediatek helio 95 ya G95 ini saya terpasang sebetulnya terpasang cooler tapi nggak saya nyalakan dari tadi teman-teman seperti ini cuman jaga-jaga saja kalau nanti suhunya ini udah panas tapi ini belum terasa panas kok masih adem teman-teman seperti itu untuk suhunya ya di Redmi Note 10s Oke nah ini untuk suaranya teman-teman ya karena udah stereo juga jadi suaranya keren banget lihat-lihat ya mantap ya ini suara tembakannya teman-teman oke mantap ya seperti itu oke ini untuk di settingan eh GPU settingnya tadi teman-teman sudah lihat di awal ya oke ini keren banget nah oke oke mungkin itu saja mungkin ya teman-teman jadi video kali ini ya untuk perbandingan atau perbedaan tadi ya di GPU setting ya teman-teman bisa dilihat nah ini dia ini perbedaan yang cukup menarik di sini hampir enggak ada bedanya sih cuman kalau dilihat sih memang di layar AMOLED itu lebih bagus lebih keren untuk grafisnya teman-teman ini menggunakan tadi settingan yang maksimal seperti ini ya nah ini buh ini keren banget ya seperti itu untuk pedih Redmi Note 10s yah dikombinisikan tadi dengan driver game seperti teman-teman ini udah mantep banget Oke itu saja begini di video kali ini mudah-mudahan ada gambaran buat teman-teman di sini antara perbedaan GPU setting yang ada di Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 10s Oke itu saja mungkin teman-teman ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh